Tragedi pembunuhan Brigadir J di rumah Verdi Sambo yang ada di Duren 3 hingga kini masih menjadi perdebatan masyarakat. Salah satunya karena adanya dugaan skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo untuk menyelamatkan dirinya atas pembunuhan berencana pada Brigadir J dari skenario-skenario yang ia buat, kini dirinya dibuat kesal lantaran hakim menunjukkan sebuah bukti kuat yang kemungkinan tak bisa dibantah oleh Verdi Sambo. Selama sidang berlangsung, Verdi Sambo seringkali membahas soal pelecehan seksual yang dialami oleh Putri Candrawati sehingga memancing emosinya dan akhirnya terjadilah penembakan. Namun banyak pihak yang tak percaya dengan adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J pada Putri Candrawati termasuk dari pengacara Brigadir J yang membantah hal tersebut dan berbalik menyebut bahwa kliennya lah yang menjadi korban pelecehan seksual. Setelah lelah disebut berbohong terus-terusan, Verdi Sambo pun berbicara dengan adanya skenario dalam kejadian penembakan Brigadir J mantan Kadif Propampolri ini menjelaskan jika dirinya membenarkan adanya skenario penembakan dalam kejadian tersebut. Di depan hakim ia mengungkapkan adanya skenario yang dibuat di rumah Duren Tiga. Rumah Duren Tiga yang pertama itu skenario masalah pelecehan, ucap Verdi Sambo. Yang kedua masalah tembak-menembak, imbuhnya seperti dikutip ayojakarta.com dari sidang. Verdi Sambo menjelaskan jika sempat ada kejadian tembak-menembak dengan Verdi Sambo. Bahkan dibuktikan juga dengan adanya tembakan yang mengarah ke tembok rumah Verdi Sambo di Duren Tiga. Namun kini hal tersebut dibantah oleh dirinya sendiri di depan hakim. Yang lain tidak ada skenario, ujarnya menegaskan. Penjelasan dari Verdi Sambo ini membuat banyak komentar dari netizen soal pengakuan skenario yang dibuatnya. Banyak netizen yang masih menganggap jika Verdi Sambo masih kekeh dengan adanya pelecehan seksual di Magelang. Kan dia ngakunya gak ada pelecehan di Duren Tiga. Dia belegecemen rekayasa dua hal itu aj, yang lain tidak ad skenario. Berarti dia DGN tegas masih kekekel at pelecehan di Magelang, tulis at Mismut garis bawah. Tapi kan yang dimaksud Sambo pelecehan di Duren Tiga. Tapi dia kekeh ada pelecehan di Magelang. Jadi intinya belum ngaku dia. Imbu at Sri Bunkai. Ini yang dia omongin skenario pelecehan Duren Tiga, bukan yang pelecehan Magelang, tulis at Gordila. Menurut netizen kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Verdi Sambo itu di rumah Duren Tiga. Banyak yang meyakini jika Verdi Sambo tetap bersikeras dengan adanya pelecehan seksual dari Brigadir J pada Putri Chandrawati.